Halo, Assalamualaikum. Berawal dari mentoknya saya untuk memperbaiki DVD yang biasa dipakai untuk memutar USB saja di masjid. Ya, ini DVD-nya kondisinya sudah dibongkar, jadi kalau dinyalakan DVD-nya tidak ada tampilan di layar lampu LED-nya. Ini kita colokkan ya DVD-nya. Ini DVD merek apa ya ini, teh? Merek DVD-nya Akira. Nah, itu di pojokan. Akira. Ini kalau kita on DVD-nya, nah, LED-nya nyala. LED yang di samping sini biasanya nih, di samping bagian mekaniknya, tapi di sini tidak ada tampilan sama sekali di LED-nya. Dan setelah dicek, ternyata IC-nya gosong. IC LED Controllernya ya, ini gosong kondisinya. Dan setelah dicari spare part-nya, ternyata harganya lumayan tinggi. Tuh, seperti ini kondisinya gosong. Kelihatan nggak ya? Nah, tuh. Tuh, kayak gitu. Jadi, tidak ada tampilan sama sekali, dan otomatis dibuka mekanik DVD-nya juga tidak mau terbuka. DVD-nya juga tidak mau terbuka flashdisk. Jadi, tidak terbuka flashdisk-nya. Padahal cuma dipakai untuk muter murotal saja ya, biasanya di masjid. Nah, setelah saya pikir ada, ya sebenarnya sih kalau mau dicari ada IC-nya, cuma harganya lumayan mahal ya. Nanti saya share di screenshot ini ya, harga IC-nya. Karena dibanding-banding dengan DVD player-nya harganya nggak seberapa, jadi saya berinisiatif untuk merakitkan sebuah MP3 player khusus untuk memutar murotal. Jadi, jadinya seperti ini. Ini bahan-bahannya gampang didapetinnya. Di antaranya, ini board MP3 Bluetooth ya, Bluetooth MP3. Ini harganya juga murah, nanti saya share link di deskripsi, bisa dikepoin di situ. Terus, ini baterai yang buat Blackberry Stone. Eh, Blackberry apa ya? Ya, lupa saya sebentar. Saya cek dulu. Ini baterai MS1 untuk Blackberry Onyx. Blackberry Onyx yang belum sempat terjual. Ini stok-stok lama banget. Masih baru baterainya. Tuh, kayak gini. Pro Power. Teknisi lama udah pasti kenal lah ya sama baterai yang seperti ini. Pro Power MS1. Baterai untuk Blackberry Onyx. Dan ini jack headset untuk handphone Nokia. Ini saya ikat pakai Insull Lock karena biar dia lebih kuat. Sebenarnya sih, udah saya kasih double tip. Board MP3-nya juga sudah saya kasih double tip, ditempelin ke baterai seperti ini. Jadi, kuat ya. Ini kalau dicolokin, nggak mesti dipegang juga kuat. Dicolokin USB-nya. Nah, kayak gitu. Dan ini bisa dipakai juga untuk micro SD. Jadi, seperti itu. Ini saya sambungin ke baterainya seperti ini. Dan ini masih bisa di-charge ya. Baterainya. Jadi, kalau kita On. Ini tinggal di-switch aja ke sini. Nah, ini sudah On. Tinggal disambungin ke speaker. Tinggal disambungin ke speaker aktif. Seperti ini. Dicolokin aja ke sini. Praktis. Off dulu. Dan ini bisa di-charge ya. Jadi, kalau di-charge. Sama kayak speaker bluetooth aja. Seperti biasa. Tuh, kayak gini. Jadi, kalau baterainya habis, bisa di-charge. Praktis. Murah. Cuma, nggak pakai box seperti ini. Mungkin nanti bisa dipakai candy pack. Biar nggak kena debu ya. Jadi, kalau mau dipakai aja. Dibuka dari candy pack-nya. Ya, seperti ini. Cuma untuk muter murotal aja. Nanti disambungin ke speaker ampli. Nah, untuk jack headset-nya sendiri. Ini dari Nokia Jadul. Ini nyari jalurnya gampang sih sebenarnya. Karena ini kan output audionya mono. Jadi, lap sama right-nya disatuin. Seperti ini. Nah, ini untuk ground-nya. Jadi, tinggal dicari aja jalurnya. Kalau saya sih nyarinya biasanya dicolokin ke jack headset yang kayak gini. Dibuka kondisinya. Nah, ini ada stok. Satu lagi. Tuh. Ini jack headset Nokia Jadul. Lalu udah agak karat-karatan. Masih ada stok. Tinggal dicolokin aja kayak gini. Nah, nanti dicari jalurnya. Ground-nya sebelah mana. Yang ininya. Yang... Kan ini stereo. Nah, ini left. Ini left sama right-nya. Nah, ini tinggal disatuin aja nih. Karena output yang dari mp3 bluetooth-nya kan mono. Ini tinggal disatuin aja. Ini ground-nya disini nih. Kayak gitu. Sip. Jadi, lumayan lah ya. Untuk muter murotol aja di masjid. Tinggal dicolokin aja ke speaker. Atau ke ampli. Di on. Oke. Sip. Saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi... Ya, paling nggak referensi lah ya. Oke. Terima kasih banyak sudah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax